Tangis Veronica, tan bakal surat cinta terakhir Ahok dari penjara Sepucuk surat ditulis mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama atau Ahok untuk seng istri Veronica Tan dalam perayaan hari perikahan ke-20 tahun yang jatuh pada tanggal 6 September 2017 lalu Dari balik jeruji besi Ahok yang dikenal sebagai pribadi yang keras itu menyusun ungkapan-ungkapan manis untuk kekasih hatinya Surat cinta Ahok tersebut dibacakan pada saat acara ungkapan terima kasih keluarga Ahok Untuk para penulis buku Ahok di Mati Mereka yang digelar di Jakarta Pusat pada Kamis, 7 September 2017 Kala itu, surat dibacakan oleh putra Ahok, Nicholas Sean, saat penutupan acara berlangsung Pada saat akan dibacakan Bufero tidak tahu, karena acara memang sudah akan ditutup Tapi tiba-tiba Nicho berdiri di depan dan membacakannya, ujar staff Ahok, ima dia yang turut hadir dalam acara tersebut Dalam surat yang dibacakan Nicho, Ahok mengungkapkan betapa bersyukur dirinya meski kini harus mendekam di dalam penjara Saat ini aku harus berterima kasih akan keadaan saat ini kepada semua pihak yang menyebabkan aku menjadi narapidana dan ditahan langsung tanpa menunggu proses lebih lanjut Demikian penggalan isi surat seperti dikutip kompas.com, Jumat, 8 September 2017 Ahok pun mengingat saat-saat tero menyebutnya seperti robot yang bekerja dari pagi hingga petang dengan jadwal yang padat dan pekerjaan yang menumpuk Tak terbayang jika dulu aku tak ditahan, aku akan terus bekerja seperti dulu sampai Oktober sampai masa jabatan itu artinya saya bangun jam 4 lewat 30 menit Kamu memberiku gelar robot, karena semua waktu dihitung tepat agar aku bisa tiba di balai kota 7.30 Karena sudah banyak warga menunggu dan kerja non-stop sampai pulang ke rumah sudah di atas jam 21 Sabtu Minggu selain kekawinan juga selesaikan disposisi surat dan kadang sampai tengah malam di malam Senin Agar hari Senin tidak ada surat yang tertinggal Kamu memberiku gelar robot sungguh benar, lanjutnya Ahok pun menyadari betapa waktunya hanya dihabiskan untuk bekerja dan tak lagi memperhatikan keluarganya Dulu aku benar-benar take it granted sampai-sampai anak juga kamu yang ajak jalan dan bicara, sebutnya Ahok menyebut berada di dalam tahanan merupakan hadiah terbesar di hari ulang tahun pernikahannya Ia pun mengungkapan betapa beruntungnya memiliki istri seperti Fro Tapi saya mendapatkan istri yang mengasihi aku dan anak-anak kembali Kalau ada yang salah dalam hubungan suami-istri umumnya yang salah pasti seng suaminya Aku bersyukur dalam tahanan menjadi banyak waktu untuk merenung betapa istriku Bukan lagi seperti dulu sekarang sudah dewasa mampu berpresasi dan menjadi perempuan dan penolong bagi saya Ungkapnya Ahok pun memberikan sebuah kutipan ayat Alkitab sebagai penutup surat cintanya Sungguh benar dikatakan dalam amsal Salomo istri yang berakal budi adalah anugerah Tuhan Kutipnya Ima dia mengatakan saat mendengarkan pembacaan surat tersebut Fro tak dapat membendung air matanya Bu Fro kelihatan kaget sekali, tidak menyangka dan tidak biasa Tetapi Bu Fro kelihatan sangat terharu sekali, kata dia Selain surat cinta, dalam momen tersebut Tahok pun mempersembahkan rangkaian bunga untuk seng istri tercinta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!